Lahan persawahan di Kota Padang selama kurun waktu tujuh tahun terakhir mengalami penyusutan lebih kurang seribu hektare. Kondisi ini disebabkan Kota Padang sebagai daerah urban, sehingga banyak sawah produktif yang hilang dan berganti menjadi perumahan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Padang, dalam tujuh tahun, lahan persawahan di Kota Padang mengalami penyusutan seluas 1.260 hektare. Tahun 2015 lalu, lahan persawahan di Kota Padang seluas lebih dari 6.000 hektare. Tujuh tahun kemudian, berkurang menjadi 5.216 hektare. Dengan lahan seluas itu, beras yang dihasilkan di Kota Padang sebanyak 45.242 ton dalam setahun. Sedangkan, kebutuhan beras masyarakat 104.000 ton per tahun. Dengan demikian, sawah di Padang hanya mampu menyuplai 20% kebutuhan beras warganya. Menurut Kabit Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian Kota Padang, Helmiar, semakin berkurangnya lahan persawahan. Disebabkan, Kota Padang sebagai daerah urban, sehingga kebutuhan akan rumah menjadi tinggi. Maka banyak sawah produktif yang hilang dan berubah menjadi perumahan. Selain itu, rendahnya keinginan generasi muda untuk bertani juga menjadi salah satu penyebabnya. Supaya kita, supaya tidak terjadi alih fungsi lahan. Yang pertama itu adalah, adanya meningkatkannya prasarana dan serana pertanian yang memadai. Kemudian, yang utama sekali adalah memotivasi generasi muda untuk melakukan usaha di sektor pertanian. Karena kondisi saat ini, kurang sekali generasi muda yang mau berkiprah di sektor pertanian. Agar tidak terjadinya alih fungsi lahan. Menurut Helmiar, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam bidang pertanian. Serta memotivasi generasi muda menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Pemerintah juga mestinya tidak mengeluarkan izin kepada pengembang perumahan pada lahan-lahan pertanian produktif. Dari Padang, Robiha melaporkan.